SD Negeri Cijolang Anupenahna di tengah-tengah proyek Toci Sumdawu bakal segancangna direlokasi. Rarancangna etaprak-rakan relokasite disatujuan satu tas pihak sekolah nyorang gempungan jeng dinas pendidikan Kabupaten Sumdang, satuan kerja Toci Sumdawu, sarta pihak kecamatan Katut Desa di Etalelawak. Sejumlahin kolot siswa SD Negeri Cijolang ngalakonan gempungan jeng pihak dinas pendidikan Sumdang, Satkertol Cisumdawu, turta perangkat Desa Katut Kecamatan Tanjung Sari. Eta gempungan te dilakonan pikin madung dengken rarancang relokasi sakolah, Anukiwari pernah na di tengah-tengah proyek Jalan Tol Cisumdawu. Hasil eta gempungan te sakumna kolot siswa ngarojong ketak relokasi sakolah, kalawan syarat tempat relokasi na aman turta merenah pikin siswa di alajar. Sejeronin gitu pihak Satkertol Cisumdawu ngeceskin, saya gak turta bakal ngarojong secara maksimal pembangunan sakolah Anu Anyar. Ada solusi yang terbaik, apa sih sebetulnya? Solusi terbaiknya ya, saya minta secepatnya saja untuk pembangunan, jangan sampai menunggu bulan-bulan. Tadi kan jadinya 3 bulan, kalau sampai 3 bulan, mintanya 4 bulan. Tapi seharusnya, sebelumnya sih saya tidak akan menyalahkan siapapun. Seharusnya kan ini pembangunan sudah lama ya Pak ya, sudah pemikirannya matang seperti itu. Seharusnya sudah dari dulu dan saya pun tidak akan menyalahkan. Dengan warga orang tua, maksudnya orang tua SDN Cijolang ini, jadi sudah kita komunikasikan semuanya bahwa permasalahan SD Cijolang ini yang terkena pembangunan jadinya ini akan segera direlokasi. Jadi direlokasi, kami coba fasilitasi, sementara lahan penggantinya disediakan oleh Pemda Sumedang. Di Sagedengen Eta, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Ian Sukmaranandeskin, pembangunan Sakola Anu Anyar bakal Sagan Cangnadipaju, Jerotilu Bulan. Arifrak-perakan relokasinya paling lehir, POE Senenu bakal datang, turta tempat nahan tepati Anggang Tisakola Anuhebel. Sekarang akan ditindaklanjuti pembahasan teknis dengan diaksekolah, biar diusahakan secepat mungkin, ya paling lambat hari Senin harus sudah dilakukan. Bila perlu besok, kita harus pembahasan dulu. Kita beri waktu untuk sampai dengan hari Minggu itu, sehingga sakola tersebut, atau rencana tempat mengalokasi hari itu sudah bisa ditempati hari Senin. Sejoroning itu, siswa turta guru di SD Negeri Cijola ngarasa gejet Balukar Gedong Sakolana, anu katalikungku proyek Toci Sumdawu. Pangnak itu, sakola kagandengan kusora proyek, polusi kakebul, turta lelawak na rawan tanah uruk, anu ngebalukarken kagiatan dialajar siswa, jadi hente efektif turta hente merenah. Diki Guntara, Bandung TV